Intro Salam Damai, Salam Santun, Salam Silatur Rami bersama saya BDT Selamat datang ke BDT Channel dan terima kasih kepada anda yang sudah sudah untuk klik video ini dan terima kasih kepada sokongan serta dukungan yang kalian berikan kepada BDT Channel Hari ini saya akan buat sebuah lagi reaction video daripada ASI News dan judul daripada video yang akan saya buat reaction kali ini adalah Berita terbaru Dihianati, miskin dan lapar Timur Leste, minta kembali ke Indonesia Itu merupakan judul daripada video yang akan saya buat reaction pada kali ini Moga semua kalian yang menonton berada dalam keadaan yang sihat Sentiasa berada dalam keadaan yang senang dan sentiasa dimurahkan rezeki serta dipermudahkan segala urusannya dan juga dijauhkan daripada segala wabak penyakit Simak sampai habis video ini agar tidak terjadi sebarang salah faham Oke, tanpa membuang masa lagi kita akan menonton bersama-sama video ini Ok, disclaimer My video was made for pure entertainment purpose This copyright belongs to its rightful owner Video saya dibuat untuk tujuan hiburan murni Hak cipta ini adalah milik pemilik asli Link video asli ada di description box di bawah Oke, tidak mudah bagi Timur Leste untuk membangun sebuah negara Apokat Keadaan menjadi bertambah kacau walau Oh, Bapak Jokowi Oke, jadi ini daripada AC News, oke guys Video ini dari AC News Dan judul daripada video ini sangat klisye Dan saya tertarik untuk menonton video ini Moga-moga ada info baru yang kita boleh dapat Setelah 24 tahun diduduki Indonesia Timur Leste, dahulu Timur 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 Akhirnya menggelar referendum yang disponsori oleh PBB pada 30 Agustus 1999 Namun apadaya Hanya 21% rakyat Timur Timur yang tetap ingin menjadi bagian dari Indonesia Sisanya, mereka ingin berdiri sendiri membentuk negara Bukan senang guys, untuk mendirikan berdiri sendiri nih Oh, ini Politik bumi hangus Banyak infrastruktur dihancurkan Rakyat dibunuh dan mengungsi Wow Namun, setelah PBB campur tangan Pasukan Indonesia pun pada akhirnya Relah angkat kaki dari negara yang bersebelahan Dengan NTT tersebut NTT Hal tersebut diputuskan agar tidak jatuh korban atau bentrokan NTT Dengan pasukan Interfet pimpinan Australia dan Selandia Baru Seperti diketahui Untuk mengakhiri kekerasan PBB membentuk Interfet yang terdiri dari 20 negara Anggota perserikatan bangsa-bangsa tersebut Pada akhirnya Timur Timur pun resmi menjadi sebuah negara pada 20 Mei 2002 Dan ditukar nama kepada Timur Leste Timur Leste resmi diterima menjadi anggota ASEAN yang ke-11 pada tahun 2011 Pada saat itu Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ini dipimpin oleh Indonesia Oke Dua dekade sudah berlalu 20 tahun guys Kedatimberdekat sudah menikmati kemerdekaan Akan tetapi Mereka masih berkubang dalam lumpur kemiskinan Koron Penyebab kemiskinan tersebut Lantaran banyak korupsi dan konflik politik Juga cadangan minyak bumi dan gas Yang terbenam di Laut Timur Dikabarkan mulai menipis persadiannya Allah Sayang Bahkan Di kadang-kadang Timur Leste bakal bangkrut pada tahun 2027 Eh kalau begitu sekarang 2022 Sebagai provinsi Indonesia yang ke-11 Sebenarnya Timur Timur sangat dimanjakan oleh Soeharto Presiden kedua Republik Indonesia Ya Banyak infrastruktur Sekolah Jalan Perkantoran Bahkan bandara Yang dibangun oleh Soeharto Tapi APBD ditingkatkan Demi meningkatkan kesejahteraan rakyat Timur Timur Pastor Simines Bello Peraih Nobel Perdamaian Mengatakan Rakyat Timur Leste Sebenarnya tidak bisa melupakan jasa-jasa dari Soeharto Memang Soeharto juga merupakan seorang pemimpin yang luar biasa guys Nama Soeharto Pemimpin Soeharto Perdana Menteri Soeharto Sehingga Harum ke Malaysia Yang digadang-gadang sebagai patung kedua tertinggi di dunia Setelah patung Chris Deredemar di Rio de Janeiro, Brazil Setinggi 36 meter Patung Chris Torre sendiri Tingginya 27 meter Provinsi ke-27 maksudnya Terbaik Soeharto Pernah dihujat oleh komunitas Timur Timur Terbaik, terbaik Terbaik Dari 162 negara termiskin di dunia Hampir Hampir yang paling bawah guys Dalamai kelaparan Global Hunger Index Menemparkan Timur Leste Sebagai negara terlapar di dunia Setelah cat Di Afrika Tengah Tidak mudah bagi Timur Leste Untuk membangun sebuah negara Keadaan menjadi bertambah kacau walau Pada tahun 2006 sampai 2007 Terjadi bentrokan antara penduduk Dengan militer bersenjata Timur Leste Perang lagi Pemicu ketegangan tersebut Berawal dari masalah pangan Pemerintah Timur Leste Dianggap gagal Dalam menyalurkan beras Untuk warga Penduduk Timur Leste Naik pitam Ketika dalam situasi tegang tersebut Pemerintah Malah menangkap Alfredo Renato Rakyat Dili Lantas melakukan penjarahan 700 ton beras Dari gudang-gudang di Dili Oh lama Banyak guys Memaksa Perdana Menteri Mari Al-Katiri Diturunkan jabatannya Pada Juni 2006 Kalau Pemimpin korupsi Di tempat lain Kena kasih turun Masalah konspirasi dari Fretilin Dengan tujuan untuk Mengamankan kemenangan Dalam pemilihan mendatang Fretilin Ingin melumpukan pemerintah Timur Leste Memang sudah terbiasa Rawat pangan Masa-masa sebelum dimulainya Musim hujan Dikenal sebagai musim lapar Musim lapar Dalam keadaan demikian Kesian lah Kesian Timur Leste Kesian Penduduk Timur Leste Membutuhkan 83.000 metrik ton beras Pertahun Sedangkan Kementerian Pertanian Mengkalkulasi produksi Dalam negeri Hanya 40.000 metrik Pertahunnya Bagaimana dia boleh kira Begitu sih kita Wih lagi besar Dia punya Ketuluan Sangat kesian Kondisi Timur Leste Yang menjadi negara Miskin di dunia Menebar isu Bahwa rakyat timur Ingin kembali Kebangkuan Indonesia Oke Ini yang pat menarik Adakah Indonesia Kondisi asal Pateri Demokrat Ferdinand Hutayaan Mengatakan Timur Leste Tak memiliki Sumber daya alam Yang memadai Tanahnya pun Kering Lepasnya Timur Leste Dari Ibu Pertiwi Diakui Ferdinand Sebagai akibat Dari minimnya Nasionalisme Tanpa melihat Realita kesulitan Akhir Meskidemikian Dirinya mendukung Timur Leste Kembalik ke Indonesia Timur Leste ini Sebuah wilayah Tak punya sumber daya Alam memadai Tidak cukup Tidak cukup Untuk Menampung Dia punya Rakyat Tanah Secara pribadi Saya mendukung Timur Leste Kembali ke Indonesia Lanjutnya Timur Leste Merupakan negara Yang tak bisa Lepas dari Sejarah Indonesia Sob kalau Siti salah Negara yang pernah Menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia itu Melepaskan diri Dari NKRI Usai terjadi Pemberontakan Oleh kalangan Elit disana Sebenarnya Timur Leste Yang dulunya Bernama Timur Timur Yang ingin Bergabung Dengan NKRI Pada tahun 1976 Namun Seiring Berjalannya Waktu Timur Leste Menilah Indonesia Sebagai Negara Penjajah Melalui Referendum Yang dimotori Australia Dan Portugal Tepat Tanggal 30 Agustus 1999 Timur Leste Resmi Berpisah Dari Indonesia Jadi 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 Dia Dikeluarkan Sudahlah Daripada Indonesia Sudah 20 Lebih 30 Abad Tiga Abad Bukan Bukan Abad Tiga Abad Tiga Abad Tiga Tahun Selepas Mereka Merdeka Baru Selepas Referendum Diadakan Di Wilayah Yang Dulunya Bernama Timur Timur Tersebut Baru Dorang Diktiraf Sebagai Sebuah Negara Timur Leste Selepas Tiga Tahun Dan Saya rasa Video ini Sangat Informatif Dan Yang Sudah Menonton Sapa 4 Disini Terima Kasih Juga Kepada Sokongan Serta Dukungan Kalian Berikan Kepada Channel Ini Salam Damai Salam Serumpun Salam Silatur Rami Saya BDT Kita Berjumpa Lagi Salam Serta Serta Serta